Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walabiat Dan tetap terjaga semangat belajarnya ya Amin Alhamdulillah Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru Kalir Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh Namun kita harus tetap semangat belajarnya ya Anak soleh dan soleha Sebelum belajar dimulai Marilah sama-sama kita berdoa Marilah kita membaca doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Robi zirmi ilma Warjukmi fahma Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu Dan karuniakanlah aku kepahaman Amin Dan untuk anak yang beragama non-muslim Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Berdoa Berdoa selesai Materi kelas 3 hari ini yaitu Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 2 Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Pembelajaran Keenal Anak soleh dan soleha Marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut 1. Siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses perkembuhan dan perkembangan manusia dengan benar 2. Siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari Baik itu di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat dengan benar 3. Siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik meminjam dan tanpa meminjam Nah, anak soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini Di sini ada gambar Siti sedang mencuci tangan dan mencuci kaki Kemudian gambar sedang membosok gigi Gambar sedang rapi-rapi dan siap-siap untuk tidur Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum tidur Seperti itu mencuci tangan, mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa pastinya Setiap hari kita melakukan kegiatan Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur Yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa Cara berdoa setiap agama berbeda-beda Kita harus menghargai perbedaan tersebut Di sini ada gambar anak-anak sedang berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Nomor satu Siti berdoa dengan cara Islam Nomor dua Edo berdoa dengan cara Kristen Nomor tiga Beni berdoa dengan cara Katolik Nomor empat Dayu berdoa dengan cara Hindu Nomor lima Lani berdoa dengan cara Buddha Dan terakhir Nomor enam Meli berdoa dengan cara Komunik Walaupun kita berbeda-beda Tetapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama masing-masing Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur Ia selalu menghaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Ayo bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan Nah anak soleh dan soleha kemarin sudah diajarkan dan dijelaskan ya Cara mengurangi atau cara menghitung pengurangan dengan teknik meminjam atau tanpa meminjam Kemudian disini ada tugas satu matematika Pasangkan soal dan jawabannya Nomor satu 5.176 dikurang 4.328 Pasangannya yang mana ya? Nanti ada disini pasangannya Kemudian nomor dua 6.459 dikurang 2.783 Kemudian nomor tiga 8.324 dikurang 5.786 Nomor empat 8.240 dikurang 3.970 Nomor lima 6.130 dikurang 2.580 Nah disini 4.270 adalah hasil dari pengurangan yang mana Kemudian 3.550 adalah hasil dari pengurangan yang mana Selanjutnya 848 juga hasil dari pengurangan yang mana 3.676 adalah hasil dari pengurangan yang mana Dan yang terakhir 2.538 adalah hasil dari pengurangan yang mana Nah disini 1-5 Anak-anak hitung dulu Kemudian jawabannya ada di pasangannya Kalau sesuai Ditarik garisnya Selanjutnya Tugas dua Yaitu Menguatan pelajaran bahasa Indonesia Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar Nomor enam Salah satu cara beristirahat Dapat kita lakukan dengan titik-titik-titik Nomor tujuh Saat hidup Manusia mengalami proses titik-titik-titik Nomor delapan Tidur terlalu lama dapat membuat badan menjadi titik-titik-titik Kemudian selanjutnya tugas yang ketiga yaitu muatan pelajaran PPKM Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar Nomor sembilan Hal-hal yang dapat kita lakukan sebelum tidur yaitu titik-titik-titik Dan terakhir nomor tujuh Walaupun kita berbeda cara dalam berdoa Namun kita harus saling titik-titik-titik Baiklah anak-anakku semuanya Demikian pemaparan materi hari ini Materi pembelajaran ke enam telah selesai Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah Hirobilalamin Selesai sedang materi hari ini Yaitu Subtema 2 Tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Mudah-mudahan Ilmu yang didapat hari ini Bisa bermanfaat Dan dapat diamalkan Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya